Intro Setelah berhasil mengalahkan Jaya Katwang dan mengusir tentara Mongol dari Pulau Jawa, Diyahwijaya menobatkan diri sebagai Maharaja Majapahit. Penobatan itu terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka. Jika dikonversi ke penanggalan Masehi, hari itu adalah tanggal 10 November 1293 Masehi. Hari penobatan Diyahwijaya itu dianggap juga sebagai hari berdirinya Kemaharajaan Wilta Tiktah atau biasa dikenal dengan nama Majapahit. Diyahwijaya menggunakan nama Kertarajasa Jayawardana Nararia Sangramawijaya sebagai nama resmi keperabuannya. Nah, kalau kita sedang memperingati Hari Pahlawan, ingat juga bahwa pada hari itu adalah hari berdirinya Kerajaan Majapahit. Diyahwijaya menemui jalan takdirnya menjadi Raja Pertama Kemaharajaan Majapahit sesungguhnya sebagai akibat dari manuver-manuver politik yang dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama Arya Wiraraja. Arya Wirarajalah aktor intelektual dibalik kedatangan tentara Mongol, pemberontakan Jayakatwang, dan berdirinya Majapahit. Untuk mengetahui siapa sesungguhnya Arya Wiraraja, sehingga kita menganggap dia sebagai aktor intelektual dibalik runtuhnya Singasari dan berdirinya Majapahit, simak terus video ini hingga selesai. Arya Wiraraja mempunyai nama asli Banyak Wide. Banyak Wide, sepintas terdengar seperti Banyak Ide, ya Banyak Ide, kaya dengan ide atau gagasan. Meskipun memahami arti nama Banyak Wide dengan cara seperti ini jelas-jelas ngawur, tetapi sebenarnya artinya tidak jauh-jauh amat loh dari itu. Banyak Wide adalah seorang pejabat penting pada masa pemerintahan Prabu Wisnuwardana memerintah di Singasari. Di usianya yang baru 30 tahun, Banyak Wide sudah menduduki posisi rakyat demung, yaitu penasihat raja di bidang politik dan ketataan negaraan. Banyak Wide adalah seorang politisi ahli diplomasi, ahli siasat, ahli militer, dan ahli pemerintahan. Kitab Pararaton dan Babat Aranggalawi menyebutkan keahlian Banyak Wide adalah dalam hal babat tangan, yang secara harafiah berarti pembacal garis tangan atau ahli meramal. Namun para ahli menafsirkan bahwa itu hanyalah kiasan. Dia bukanlah seorang ahli nujum, melainkan ahli dalam menganalisa dan menyusun rencana. Dia adalah seorang ahli strategi dan siasat. Nama Banyak Wide menunjukkan bahwa dia berasal dari kalangan Brahmana, sebab nama Banyak yang secara harafiah berarti angsa adalah nama yang biasa dipakai untuk kaum Brahmana ketika itu. Sedangkan Wide berasal dari kata Widya, yang artinya ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa Banyak Wide dididik dalam tradisi intelektual kaum Brahmana yang menguasai banyak ilmu. Nah, benarkan? Ahli siasat dan strategi yang menguasai banyak ilmu pasti mempunyai banyak ide. Menurut naskah babat Bang Manik Angkeran, banyak Wide dilahirkan di Besakih, Karangasem di Pulau Bali. Ayahnya seorang Brahmana yang mempunyai keahlian dapat melihat suatu peristiwa meskipun dia tidak berada di tempat kejadian. Brahmana itu bernama Hida Sang Bang Manik Angkeran. Hida Sang Bang Manik Angkeran adalah putra dari Hida Dangnyang Sidimantra. Sedangkan Hida Dangnyang Sidimantra adalah putra dari Empu Tantular. Nah, ingatkan pujangga besar ini, Empu Tantular. Ya, dia yang menulis kitab sotasoma yang didalamnya terdapat rumusan Bineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangroa. Babat ini juga menyebutkan ibu banyak Wide yang bernama Niluh Warsiki adalah anak dari seorang Brahmana yang berilmu tinggi bernama Kidukuh Sakti. Menurut naskah ini, nama asli dari banyak Wide adalah Hida Bang Wang Banyak Wide. Dari silsilah yang disebutkan babat ini menunjukkan bahwa banyak Wide berasal dari keturunan kaum Brahmana Tulen. Meskipun dilahirkan di Bali, babat Bang Manik Angkeran tidak menyebutkan bahwa banyak Wide dibesarkan di Bali. Begitu pula meskipun orang tuanya berada di Bali, tetapi silsilah keluarganya berasal dari Jawa. Hal itu sejalan dengan yang ditulis dalam kitab Pararaton yang menyebutkan banyak Wide adalah keturunan dari sesepuh desa Nangka. Para ahli seperti Tajul Arifin dalam bukunya yang berjudul Prabu Arya Wiraraja menduga yang dimaksud dengan desa Nangka adalah Dusun Nangkaan di Kecamatan Kelakah, Lumajang. Meskipun di Sumunep sendiri ada nama Desa Nangka Tok, Nangka Tok, kok Nangka Tok ya? Maksudnya Desa Nangka doang, bukan Nangkaan. Tetapi argumen Tajul Arifin yang mengatakan bahwa desa Nangka yang dimaksud dalam Pararaton adalah Dusun Nangkaan di Lumajang. Hal itu diperkuat dengan penemuan situs bersejarah yang mengindikasikan tempat itu merupakan bekas perkampungan kaum Brahmana pada masa lalu. Selain itu, kitab Pararaton juga menyebutkan penugasan banyak Wide menjadi penguasa di Madura menggunakan kata Dinohken yang artinya dijauhkan atau disingkirkan, bukan dipulangkan. Itu artinya banyak Wide bukan berasal dari Madura. Jika kita merunuh tokoh-tokoh besar yang disebut oleh Babat Manik Angkeran sebagai leluhur banyak Wide, ternyata kita menjumpai banyak inkonsistensi. Menurut Babat ini, secara silsilah, banyak Wide adalah cucu buyut dari emputan tular. Padahal emputan tular sendiri hidup pada masa Prabu Hayam Buruk. Sedangkan banyak Wide adalah salah satu tokoh pendiri Majapahit. Nah, masa sih seorang cucu lahir lebih duluan daripada kakeknya? Kerancuan data seperti ini dapat mengantar kita pada kesimpulan bahwa yang dikisahkan oleh Babat Manik Angkeran tentang silsilah banyak Wide sangat patut untuk diragukan. Dengan demikian, kitab Pararaton lebih terpercaya dalam hal memberikan informasi tentang asal-usul banyak Wide. Karena Pararaton menyebutkan leluhur banyak Wide berasal dari desa Nangka, maka kemungkinan juga banyak Wide dilahirkan di tempat itu. Tetapi sayangnya kitab ini tidak menyebut silsilah leluhur banyak Wide. Hal itu membuat kita harus kehilangan jejak leluhurnya. Ada legenda yang menyebutkan bahwa sejak kecil banyak Wide dititipkan orang tuanya kepada Empu Sedah untuk dididik berbagai macam ilmu. Bahkan oleh Empu itu banyak Wide diangkat menjadi anak. Seperti kita ketahui, Empu Sedah adalah seorang Brahmana dan pujangga yang bersama adiknya Empu Panuluh, menulis Kakawin Baratayuda. Kedua pujangga ini adalah pujangga istana, sekaligus menjadi penasihat kerajaan pada masa Prabu Jayabaya memerintah ke diri. Dikisahkan, tidak lama kemudian setelah mengangkat banyak Wide sebagai anak, Empu Sedah meninggal. Meninggalnya bukan karena beban yang terlalu berat ketika mengangkat banyak Wide sebagai anak, tetapi karena pujangga itu terlibat asmara terlarang dengan permaisuri raja sehingga dihukum mati. Legenda ini belum dapat dipastikan kebenarannya sebab ada rentang waktu yang lumayan jauh antara Prabu Jayabaya dengan masa kehidupan banyak Wide. Legenda lain menyebutkan bahwa banyak Wide menjadi murid penara Singamurti atau Mahisa Cempaka. Mahisa Cempaka adalah cucu Ken Arok, kakek dari Diyah Wijaya. Di bawah asuhan Mahisa Cempaka, banyak Wide menjadi seorang Brahmana Kesatria yang menguasai ilmu keagamaan, sastra, politik, hingga kemiliteran. Dia tumbuh dan dibentuk dalam lingkungan para bangsawan Singosari. Itulah sebabnya banyak Wide bisa menjadi pejabat penting di istana pada usianya yang masih sangat muda. Walaupun kebenaran tentang legenda ini belum bisa dibuktikan, tetapi tampaknya senada dengan yang disebutkan oleh Kitab Pararaton. Kitab Pararaton menyebutkan bahwa pada usia 30 tahun, banyak Wide telah menjadi pejabat penting di Singasari. Dan pada saat ekspedisi Pak Malayu, yaitu tahun 1275, Bajak Wide berusia 43 tahun. Di dalam istana Singosari sesungguhnya ada dua faksi yang saling berebut kekuasaan sejak kerajaan itu didirikan oleh Ken Arok. Kedua faksi itu adalah faksi wangsa rajasa yang berasal dari keturunan Ken Arok dengan Ken Dedes dan faksi wangsa Senelir keturunan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Bajak Wide adalah pengabdi setia wangsa rajasa. Hal itu sebagai bakti dan kesetiaannya kepada gurunya Mahisa Cempaka. Ketika Prabu Wisnu Wardana mangkat dan digantikan oleh putranya Prabu Kertanegara, pejabat-pejabat dari wangsa rajasa dan para loyalis mereka perlahan disingkirkan. Terjadi rotasi dan mutasi jabatan besar-besaran untuk menyingkirkan mereka. Misalnya seperti yang dialami oleh Empu Raganata, seorang Brahmana yang menjadi patih kemudian diturunkan jabatannya menjadi hakim biasa. Resi Santa Smerti dicopot jabatannya sebagai pendeta istana yang kemudian membuatnya memilih menjalani hidup sebagai pertapa. Banyak Wide sendiri sebenarnya secara struktural dinaikkan jabatannya, yakni menjadi adipati di Sungeneb atau Sumeneb. Meskipun dinaikkan jabatannya, tetapi secara strategis banyak Wide sesungguhnya diasingkan dari lingkungan istana. Sungeneb terletak di Pulau Madura yang tanahnya tandus dan jauh dari pusat kekuasaan. Hal ini diceritakan dalam kitab para raton sebagai berikut. Artinya, ada seorang hambanya keturunan sesepuh desa Nangka, bernama Banyak Wide yang kemudian diberi nama Arya Wiraraja, rupa-rupanya tidak lagi dipercaya. Dijauhkan disuruh menjadi adipati di Sumeneb bertempat tinggal di Madura Timur. Kata dinohken bermakna dijauhkan. Itu pula yang menjadi dasar argumen bahwa meskipun Arya Wiraraja menjadi raja di Sumeneb, tetapi dia bukanlah asli Sumeneb, melainkan dibuang atau dijauhkan ke Sumeneb. Prabu Kertanegara melakukan rotasi dan mutasi jabatan kepada para pejabat tinggi dari Faksi Rajasa karena menentang kebijakan beliau, terutama kebijakan luar negeri terkait ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu adalah bentuk konkret dari doktrin Cakrawala Mandala yang dicanangkan oleh Prabu Kertanegara. Doktrin ini ingin menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, Madura, Bali, dan Jawa dengan Singasari sebagai pusatnya. Arya Wiraraja termasuk penentang yang paling tegas terhadap kebijakan itu. Menurutnya, kebijakan Prabu Kertanegara yang terlalu mengkonsentrasikan sumber daya kerajaan untuk menyukseskan ekspedisi Pamalayu dapat membahayakan keamanan dan stabilitas di dalam negeri. Ekspedisi Pamalayu yang membutuhkan konsentrasi kekuatan militer maupun anggaran untuk pembiayaannya justru akan memperlemah pertahanan dalam negeri Singasari sendiri. Ekspedisi itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga melibatkan sejumlah besar pasukan yang terdiri dari para prajurit dan perwira pilihan untuk dikirim ke luar negeri. Dikawatirkan jika terjadi serangan terhadap kerajaan baik pemberontakan di dalam negeri maupun invasi dari kerajaan lain Singasari tidak memiliki pertahanan yang kuat. Akibat sikap kritis banyak wideh inilah kemudian Prabu Kertahanegara membuangnya jauh dari pusat pertaturan politik Singasari. Sumeneb adalah daerah yang tandus. Banyak wideh kemudian mengembangkan sektor maritim di tempat itu. Masyarakatnya menjadi pelaut-pelaut ulung. Tidak lama, Sumeneb berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai dikunjungi kapal-kapal pedagang dari berbagai negara. Sejak saat itulah banyak wideh mendapatkan nama baru yaitu Arya Wiraraja yang berarti seorang satria yang gagah berani. Meski Arya Wiraraja berada jauh dari pusat kekuasaan Singasari, dia tidak kehilangan informasi tentang situasi istana. Empu Raganata meskipun dicopot jabatannya sebagai patih tetapi dengan jabatan barunya sebagai hakim sehari-harinya masih berada di dalam lingkungan istana. Arya Wiraraja terus menjalin komunikasi dengan Empu Raganata dan teman-temannya sesama loyalis kubu rajasa. Tempatnya yang jauh dari pantauan istana serta berkembangnya Sumeneb menjadi sebuah kota pelabuhan yang maju membuat Arya Wiraraja dapat berinteraksi dan bekerjasama dengan dunia internasional secara lebih leluasa. Menurut Kidung Panjihwijaya Krama dan Kidung Harsawijaya, Arya Wiraraja menulis surat kepada Kubilaikan, Kaisar Mongol kala itu. Ia menggambarkan bahwa Singasari telah menguasai Jawa Dwipa maupun juga Suarna Dwipa. Jika Mongol dapat menaklukkan Kertanegara, maka Mongol dapat menguasai Nusantara. Atas surat yang dikirim Arya Wiraraja itu, akhirnya Kaisar Kubilaikan mengirim utusan ke Singasari untuk menyampaikan pesan agar Kertanegara menyatakan tunduk kepada Mongol dan bersedia membayar upeti. Jika tidak, maka Mongol akan menyerang Singasari. Kertanegara menolak tunduk kepada Mongol, bahkan dengan tangannya sendiri mengiris hidung dan telinga utusan Mongol itu, kemudian mengusirnya pulang ke negerinya. Bibit-bibit ancaman invasi Mongol semakin jelas, sebab tindakan Kertanegara itu, mau tidak mau harus dibaca sebagai tantangan kepada Kubilaikan. Arya Wiraraja telah merancang strategi dan siasat untuk menggulingkan Kertanegara. Dia menjalankan konspirasi baik dengan rekan-rekannya sesama loyalis wangsa rajasa maupun dengan kekaisaran Mongol. Mengapa Arya Wiraraja melakukan itu? Apakah Arya Wiraraja ingin menjadi raja? Menjadi raja? Pasti mau. Tapi bukan itu tujuan utama Arya Wiraraja. Dia hanya mau membuktikan bahwa pendapatnya benar dan pendapat Prabu Kertanegara itu keliru. Ini menyangkut kredibilitas kepakaran sang begawan siasat itu. Oleh karena itu, Arya Wiraraja merancang adanya sebuah serangan kepada Singasari untuk membuktikan bahwa Singasari sedang lemah yang disebabkan oleh kebijakan luar negeri yang salah dari Prabu Kertanegara. Arya Wiraraja merancang munculnya serangan dari dalam negeri berupa pemberontakan dan serangan dari luar negeri berupa invasi dari kerajaan lain. Dalam hal ini, Mongol. Arya Wiraraja yakin bahwa setelah Kertanegara menolak untuk tunduk kepada Mongol, kerajaan itu pasti akan melakukan serangan. Arya Wiraraja tinggal menyusun siasat untuk menciptakan pemberontakan di dalam negeri. Sebenarnya, yang paling tepat untuk dipengaruhi agar mau memberontak adalah Diyah Wijaya. Diyah Wijaya adalah pemimpin faksi rajasa kala itu. Tetapi Arya Wiraraja tahu bahwa tidak ada alasan bagi Diyah Wijaya untuk melakukan pemberontakan. Diyah Wijaya sendiri menjadi menantu Kertanegara. Tanpa harus memberontak, tahta akan jatuh ke tangannya melalui suksesi yang normal. Sebab Kertanegara tidak memiliki anak laki-laki. Maka, Jaya Katwanglah satu-satunya yang paling potensial untuk dapat dihasut agar bersedia memberontak. Jaya Katwang adalah keturunan dari Prabu Kertajaya, Raja Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok, atau yang setelah menjadi raja bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Meskipun keturunan Kertajaya, tetapi sesungguhnya Jaya Katwang juga telah menjadi kerabat Prabu Kertanegara. Menurut Prasasti Mula Malurung yang dibuat atas perintah Prabu Wisnuwardana, ayah Prabu Kertanegara, Jaya Katwang adalah keponakan sekaligus menantu Prabu Wisnuwardana. Jaya Katwang menikah dengan putri Prabu Wisnuwardana yang bernama Nararia Turukbali. Tidak tahu mengapa seorang putri raja diberi nama Turukbali. Yang jelas, Turukbali yang menjadi istri Jaya Katwang tidak lain adalah saudara perempuan Prabu Kertanegara. Menurut Prasasti ini, ketika Prabu Wisnuwardana memerintah, Singosari memiliki dua wilayah suap raja, yaitu Daha dan Gelang-Gelang. Daha atau Kediri dipimpin oleh Kertanegara sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda. Sementara Gelang-Gelang atau Madiun sekarang diperintah oleh Turukbali dan Jaya Katwang. Dari Prasasti Kudadu diketahui, Jaya Katwang mempunyai seorang anak bernama Arda Raja yang menikah dengan salah satu putri Kertanegara. Kitab Nagara Kartagama menyebutkan bahwa Kertanegara mempunyai empat orang putri yang keempat-empatnya dinikahi oleh Diyawijaya. Maka mungkin putri Kertanegara yang menjadi menantu Jaya Katwang adalah putri dari salah satu selir Prabu Kertanegara. Jadi hubungan kekerabatan antara Jaya Katwang dengan Kertanegara adalah sepupu sekaligus ipar dan juga besan. Sesungguhnya Jaya Katwang adalah orang terdekat Prabu Kertanegara. Mereka berada dalam satu kubu dalam hal rivalitas dua faksi yang ada di istana. Arya Wiraraja mengutus putranya yang bernama Wirondaya untuk menyampaikan surat kepada Jaya Katwang. Isi surat itu adalah hasutan kepada Jaya Katwang agar bersedia memberontak. Arya Wiraraja mengungkit dendam masa lalu bahwa sebagai keturunan Kertanegara berhak untuk merebut kembali tahta yang pernah direbut oleh Ken Arok. Arya Wiraraja meyakinkan Jaya Katwang bahwa jika memberontak pasti akan menang karena singasari dalam keadaan lemah. Perginya sebagian besar pasukan ke Tanah Melayu membuat pertahanan singasari sangat lemah. Dia mempresentasikan analisa, strategi, dan siasat yang dapat memenangkan Jaya Katwang jika memberontak. Jaya Katwang kemudian berhasil diyakinkan oleh Arya Wiraraja. Dengan mengikuti siasat dan strategi yang disusun oleh Arya Wiraraja, pada tahun 1292, Jaya Katwang menyerang singasari. Jaya Katwang membuat pancingan dengan mengirim pasukan ke arah utara singasari yang dipimpin oleh Jaran Guyang. Mendengar Jaya Katwang dan pasukannya melakukan pemberontakan, Prabu Kertanegara mengirim pasukan yang dipimpin oleh menantunya, Diyah Wijaya dan Arda Raja untuk menumpas pasukan pemberontak. Pasukan Jaran Guyang yang jumlahnya hanya sedikit, ditugaskan untuk memancing pasukan singasari menjauh dari kota raja. Pasukan Diyah Wijaya dan Arda Raja mengejar pasukan Jaran Guyang, sehingga mereka semakin jauh meninggalkan kota raja. Dengan demikian, pertahanan di kota raja singasari menjadi kosong. Jaya Katwang kemudian mengirim pasukan dalam jumlah yang lebih besar, di bawah pimpinan Patih Mahisa Mundarang untuk menyerbu singasari. Mahisa Mundarang bersama pasukannya berhasil memporak perandakan singasari. Prabu Kertanegara terpunuh dalam penyerbuan itu. Mendengar bahwa pasukan Jaya Katwang telah berhasil membunuh Prabu Kertanegara dan menduduki kota raja, pasukan singasari terbelah dua. Sebagian yang dipimpin oleh Arda Raja, putra Jaya Katwang, membelot dan berbalik memihak Jaya Katwang. Sebagian lagi yang dipimpin oleh Raden Wijaya melahankan diri ke Daha. Di Daha, Raden Wijaya dilindungi oleh Empu Sora. Empu Sora atau biasa juga dikenal dengan nama Lembu Sora adalah salah satu loyalis wangsa rajasa. Bersama dengan banyak wide, Lembu Sora adalah murid Mahisa Cempaka Ake Diah Wijaya. Kedekatan Lembu Sora dengan banyak wide diikat dalam pertalian perkawinan antara Lembu Sora dengan adik perempuan banyak wide. Ketika itu, Lembu Sora sedang menjabat rakrean demung di Daha. Malam hari setelah peristiwa berdarah itu, ketika pasukan Jaya Katwang terlena karena kelelahan, Lembu Sora bersama pasukannya melakukan upaya evakuasi terhadap keluarga Diyah Wijaya. Lembu Sora berhasil menyelamatkan istri-istri Diyah Wijaya. Lembu Sora tahu bahwa tindak kajak itu pasti akan diganjar Jaya Katwang dengan menyerang Daha. Maka Sora mengajak Diyah Wijaya bersama keluarga dan pengikutnya untuk melarikan diri. Lembu Sora tahu kemana tempat yang aman untuk berlindung. Sora mengajak Diyah Wijaya ke Sumeneb. Sebagai sesama loyalis rajasa, Sora tahu bahwa otak pemberontakan Jaya Katwang adalah kakak iparnya sendiri, yaitu Arya Wiraraja. Sora juga tahu sebagai loyalis rajasa, Arya Wiraraja pasti akan melindungi Diyah Wijaya. Arya Wiraraja benar-benar memegang kendali atas situasi itu. Dia tahu bahwa Jaya Katwang pasti akan menuruti permintaannya sejauh bisa dilakukan olehnya, mengingat jasanya atas kemenangan yang diperoleh Jaya Katwang. Maka mulailah Arya Wiraraja menyusun siasat berikutnya, mendudukkan Diyah Wijaya sebagai raja dan menggulingkan Jaya Katwang. Arya Wiraraja tahu bahwa tentara Mongol pasti akan datang menyerang pulau Jawa setelah penolakan karta negara untuk tunduk dengan cara memperlakukan utusan Mongol itu dengan amat keji. Hal itu tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan Diyah Wijaya dari pengejaran Jaya Katwang. Sembari mempersiapkan diri dan menunggu datangnya pasukan Mongol untuk digunakan sebagai sekutu dalam menggulingkan Jaya Katwang. Arya Wiraraja mengutus lagi putranya Wirondaya untuk menemui Jaya Katwang. Wirondaya membawa sepucuk surat yang isinya permohonan agar Jaya Katwang mengampuni Diyah Wijaya. Arya Wiraraja mengaku bahwa Diyah Wijaya telah menyerah kalah dan bersedia, tunduk dan setia kepada Jaya Katwang. Arya Wiraraja juga memohon agar Diyah Wijaya bersama keluarga dan pengikutnya diberi kawasan yang dapat ditempati bagi mereka untuk memulai hidup baru. Arya Wiraraja mengusulkan tempat itu adalah kawasan hutan terik atau hutan tarik. Hutan terik adalah kawasan yang tandus, banyak ditumbuhi ilalang dan pohon maja. Bukan tempat yang istimewa. Oleh karenanya, menyerahkan kawasan itu kepada Diyah Wijaya bukanlah hal yang merugikan bagi Jaya Katwang. Tetapi dibalik itu, Arya Wiraraja sengaja memilih tempat itu karena jauh dari Daha atau Kediri, kota raja yang baru yang dipilih oleh Jaya Katwang. Selain itu, tempat tersebut akan lebih mudah dijangkau oleh pasukan Arya Wiraraja dari Mandura. Jika suatu saat diperlukan untuk memperkuat barisan Diyah Wijaya. Sudah diduga Jaya Katwang memenuhi semua permintaan Arya Wiraraja. Ceritanya mesti kita singkat ini ya, karena pemirsa tampaknya sudah mulai bosan. Baik, disumenep antara Arya Wiraraja dengan Diyah Wijaya tercapai kesepakatan. Arya Wiraraja akan mendukung penuh Diyah Wijaya untuk mengembalikan kekuasaan dinasti rajasa. Sebagai imbalannya, Arya Wiraraja akan mendapatkan separuh dari wilayah yang dikuasai. Kesepakatan itu dikenal dengan kesepakatan sumenep yang menjadi cikal bakal bagi lahirnya kerajaan. Kerajaan Lumajang Tigang Juru. Pemirsa, video ini sudah cukup panjang. Kisah selanjutnya, bagaimana Diyah Wijaya membuka perkampungan di Trik yang dinamai Majapahit. Kemudian memperdaya tentara Mongol untuk mengalahkan Jaya Khatwang. Juga bagaimana akhirnya Diyah Wijaya dapat mengusir tentara Mongol kembali ke negerinya telah kita bicarakan pada video sebelumnya. Semuanya itu merupakan mahakarya seorang aktor intelektual yang bernama Arya Wiraraja atau Banyak Wide. Dialah arsitek bagi keruntuhan Singosari sekaligus perancang bagi berdirinya Majapahit. Mengapa Arya Wiraraja menghendaki jatuhnya Kertanegara di satu sisi dan menghendaki Diyah Wijaya menjadi raja pada sisi yang lain? Pertanyaan ini dijawab oleh Profesor Dr. Selamat Mulyana dalam bukunya yang berjudul Menuju Puncak Kemegahan. Dikatakan bahwa Arya Wiraraja menyimpan dendam kepada Prabu Kertanegara karena telah menyingkirkan para loyalis klan Rajasa. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Arya Wiraraja dalam video-video berikutnya. Terutama terkait pemberontakan putranya Rangga Lawi. Mohon maaf atas keterbatasan dan mungkin ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyajian video ini. Materi dalam video ini merupakan sintesa dari berbagai literasi yang beredar. Baik yang berasal dari kitab-kitab yang ditulis pada masa Kerajaan Majapahit masih eksis maupun sesudahnya. Juga dari prasasti-prasasti yang ditemukan dan sumber-sumber sekunder lainnya terutama tulisan-tulisan populer maupun kajian ilmiah para ahli terkait sejarah Kerajaan Majapahit. Admin menyadari bahwa di luar sana pasti banyak narasi yang berbeda. Dalam tradisi intelektual dan dialektika, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Apalagi data-data sejarah yang ada pada kita saat ini dikumpulkan dari sumber-sumber yang antara satu dengan yang lainnya pun sering terdapat perbedaan. Semoga video ini bermanfaat. Salam dari Wong Curahjati, Rahayu, semoga Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!